Citizen jurnalis kami di Amerika Serikat, Suwina Zalbir, menceritakan bagaimana mencari berbuka puasa halal di Atlanta. Ia menemukan rumah makan yang menyediakan makanan khas tanah air yang rasanya otentik dan juga halal. Ini dia rumah makan warung di Atlanta, Amerika Serikat. Di sini tersaji berbagai menu khas Indonesia yang akan saya santap saat berbuka puasa. Untuk mempertahankan cita rasa khas Indonesia, rumah makan yang berdiri sejak tahun 2020 ini selalu memakai bumbu dan bahan segar, serta diolah tanpa menggunakan bahan pengawet dan juga dijamin halal. Berdua bahan kita dikelilingi oleh dua pak masyarakat, untuk bumbu roh itu kita mudah untuk menemukan. Alhamdulillahnya kita mampu membuat bumbu, membuat isi resep masakan yang asli dari rasa Indonesia. Tak hanya warga Indonesia, rumah makan ini juga dikunjungi warga asing lho. Wah, sudah mau maghrib. Untuk menu berbuka puasa bersama keluarga, saya memesan tajil favorit, yaitu burketan hitam yang manis dan gurih. Harganya 4 dolar Amerika atau sekira 48 ribu rupiah. Ada juga gorengan pisang, tahu, dan bawan seharga 2 dolar Amerika Serikat atau yang kalau dirupiahkan harganya 28 ribu rupiah. Dilanjut dengan memesan sate ayam, siomai, dan lontong sayur. Pemiasa, meski berada jauh dari tanah air, tapi dengan menikmati menu santapan khas Nusantara, didukung dengan suasana dan tadi juga ada beberapa di sini orang Indonesia, bisa mengobati sedikit rasa rindu saya terhadap kampung halaman. Dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, Zuna Zabir melaporkan.